Ya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo secara resmi mengumumkan bahwa status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat resmi dicabut pada 30 Desember kemarin. Tanggapan masyarakat terhadap pencabutan PPKM disambut positif. Meskipun begitu, Presiden juga mengimbau protokol kesehatan tetap harus dijaga. Presiden Jokowi secara resmi mencabut aturan PPKM. Kalangan masyarakat menyambut baik kebijakan ini dengan sumringah. Pasalnya kebijakan tersebut sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh dunia usaha. Salah satunya merupakan karyawan kantoran, Kurnia menyampaikan, ia merasa senang dengan pencabutan aturan PPKM ini. Menurutnya setelah dicabutnya aturan PPKM ini, ia bisa beraktifitas secara normal tanpa pembatasan dan bekerja secara maksimal. Dalam kegiatan sehari-harinya, bisa beraktifitas seperti biasa kembali. Dan juga dalam kegiatan kami juga bisa puluh, tatap muka, dan bisa beraktifitas seperti biasanya lagi. Selama ini, semenjak ada peraturan PPKM ini, kami seorang karyawan juga dibatasin ya, mengikuti aturan dan pemerintah. Selain itu, mahasiswa juga turut merespon terkait pencabutan aturan PPKM ini. Muhammad, selaku mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Jambi, menyampaikan, baginya ini merupakan angin segar bagi mahasiswa. Karena setelah sekian lama para mahasiswa kuliah secara online, sekarang mereka bisa memaksimalkan penyerapan ilmu dari dosen karena bertatapan secara langsung. Kalau menurut saya sendiri ya, sebagai mahasiswa ini merupakan kabar gembira ya, kabar bagus dan angin segar bagi kita, para mahasiswa. Karena setelah dicabutnya peraturan PPKM ini, kami bisa lebih bebas gitu, seperti berorganisasi, tidak dibatasi-batasi, seperti perkuliahan juga, ada beberapa matapuliah yang masih online, dan pengumpulan tugasnya juga masih online. Nah, setelah dicabutnya peraturan PPKM ini, kami bisa jadi kata buka kuliahnya. Di samping itu, pencabutan aturan PPKM ini juga mendapat sambutan positif bagi pengusaha kafe dan restoran. Salah satunya manajer Hazza Cafe yang mengatakan, setelah dicabutnya aturan PPKM ini, ia bisa buka lebih lama dari sebelum dicabutnya aturan PPKM ini. Ia juga menyampaikan tidak perlu membatasi pelanggan yang berkunjung ke restonya lagi. Ia juga berharap agar masyarakat lain mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena menurutnya semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti demi kebaikan masyarakat. Menurut saya sih, kebijakan yang baru ini mungkin meringankan ya, setelah lagi untuk bagian-bagian pengusaha seperti ini, karena kita waktunya tidak dibatasi lagi. Biasanya kalau kita udah nyampe jam 5 sore udah tutup, sekarang kita kadang-kadang bisa nyampe jam 10 malam. Kadang kalau untuk customer-nya pun kita harus membatasi juga, misalkan hanya 50 persen, sekarang ya alhamdulillahnya bisa full. Fazil Cek TV melaporkan.